Hai mana kabarnya abar baik halo halo ternyata nggak delay juga ya suaranya ya walaupun jauh hahaha iya 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 saya aku sambil setting nih ini nanti kalau screen screen ini gimana ini kalau di hape kan nggak screenshot ya aku nggak tahu kalau di laptop gimana nih Oh aku malah dulu ya nanti-nanti yang screenshot ya ios yo saya di foto pakai laptop kali lagi foto pakai HP iya enak cepat pakai laptop tuh kadang-kadang nuna nunu nuna nunu kayak gitu loh enggak pakai Oh ternyata ini aku bisa screen recorder juga cuman nggak tahu nih nanti maksudnya jadinya untuknya video apa suara doang Oh maksudnya di laptopku ada screen recorder nya cuman bukan dari Zoom nya Oh dari itu mo dari HP mo dari HP yoo oke thank you ya udah mau apa namanya ikutan kalau misalnya oke gitu kita lanjut oke kita mau bahasan tema apa nih hari ini ya kemarin rencananya mau bahas tema tentang apa namanya gimana tetap tipsnya tetap harmonis harmonis bersama pasangan di tengah pandemi Corona ini yang kita masih belum tahu sampai kapan kan terutama buat oke misalnya temen-temen yang tinggal di zona merah gitu dan itu kan akhirnya sekarang tetap naik ya maksudnya masih belum turun gitu kan jadi kayak misalnya aku nih di depok di depok PSBB nya tuh sekarang udah lebih longgar nggak kayak yang waktu Maret sama bulan apa itu ya yang awal-awal PSBB itu ya udah lebih longgar cuman memang sekarang lebih ketak kayak yang maskernya nggak boleh kayak subah kayak gitu jadi harus apa minimal kain kan terus kayak di rumah sakit dia harus masker medis nggak boleh masker kain lagi Oh terus bahkan sekarang beberapa perusahaan yang tadinya itu masih masuk berapa kali seminggu atau WFH atau masih masuk ke kantor tuh malah sekarang jadi statusnya mulai-mulai pada WFH lagi gitu lebih ketak itu tadinya yang mereka misalnya masih masuk tiga kali sekarang jadi WFH semua seminggu itu gitu ya selama satu minggu lebih kesitu sih dan yang ngeri itu apa namanya circle positifnya tuh semakin dekat gitu loh kayak kemungkinan terakhir yang aku ceritain di rumahanku tadinya saya beda blok nah sekarang udah satu blok ada yang kena yang positif gitu-gitu kan jadi ya apa tetep aja kan deg-degan kan kalau kayak gitu dari mana aja apa karena positifnya gitu ibaratnya kan virusnya bisa datang dari mana aja dan ya walaupun kalau di luaran sih kalau misalnya aku lewat gitu naik motor gitu ya santui aja sih kayaknya di Jogja juga santai tadi malam aku keluar lewat di Malioboro ya semurumu selama pandemi itu lewat Malioboro gitu tapi yang lewat Malioboro paling rame yang selama aku lihat loh ya aku keluar gitu selama pandemi ini tadi malam yang wow aku hanya dari pojok masuk Malioboro itu Hotel Inagaruda itu sampai perempatan Bank BNI itu itu manusia semua isinya gitu dan aku hanya terbelala aja gitu loh kalau cuma rame mobil mungkin nggak masalah ya kita di dalam mobil sama-sama dalam mobil itu juga nggak ini di kanan kiri itu rame banget mereka duduk mereka ngobrol itu yang wow kemudian gitu sudah ya ya entahlah sudah bagaimana gitu juga nggak pakaian lagi bosen ya dikurung dalam rumah gitu kan udah bosen dan yowes mungkin udah luweh kali ya udah di fase ke iowes lah band kayak gitu loh itu mungkin sudah di fase seperti itu ya nggak ngerti sih kalau aku sih lebih ke apa ya ya ngeri-ngeri sedap aja tetap kita keluar-keluar beraktivitas kerja tetap iya cuma ngeri-ngeri sedap aja ketika wih begitu banyaknya tempat rame begitu ya mau gimana lagi ya begitu terus eh dengan dengan tema yang dipilih itu kenapa milih tema itu gitu loh kenapa milih tema itu ngaruh ya gitu dengan pandemi ini tuh ngaruh gitu jadi kan aku juga sempat baca nih katanya angka perceraian tuh meningkat walaupun angka kelahiran atau kehamilan itu juga meningkat sebenernya jadi berikutnya sama ya dan emang kerasa banget buat kami-kami yang di kota sangat terdampak oleh Corona ini ada banyak orang yang pada akhirnya harus dirumahkan kayak gitu kehilangan pekerjaan atau misalnya digaji cuman setengahnya setengah 20% nya kayak gitu belum lagi apa anak-anak pada sekolah di rumah semua kan yang anak yang lebih dari satu kerasa banget bahwa si istri atau ibu ini tugas rumah tangga gitu kan itu jelas memicu apa tingkat stressnya dia pasti lebih tinggi padahal suaminya nanti padahal suaminya ini entah bekerja di rumah atau bekerja tetap masuk kantor atau bahkan mungkin ada hilangan pekerjaan nah itu kan ibaratnya banyak pemicu-pemicu untuk terjadi konflik dalam rumah tangga itu kan semakin besar gitu kan nah dan gak semua orang bisa adaptasi dengan mudah dengan dalam keadaan yang kayak gitu gitu jadi aku pernah sempat nih tipsnya gimana gitu kalau Mbak Novi mungkin mempraktekannya bersama suami atau melihat teman-teman lain yang kondisinya itu mereka harus adaptasinya sangat berbeda 180 derajat dengan sebelum pandemi tapi tetap bisa harmonis dengan pasangannya itu sih wow menarik sih ya jadi begini dalam pernikahan itu kita di luar bicara konteks yang namanya pandemi dalam pernikahan itu ada yang namanya masa fase-fase tahun ya 5 tahun 10 tahun 20 tahun 30 tahun fase-fase kita dalam melalui maligia pernikahan cuma kalau saya itu juga percaya dengan yang namanya tahun jadi 5 tahun pertama itu fasenya apa ya kan 5 tahun kedua artinya 10 tahun pertama fasenya apa 20 tahun itu fasenya apa 10 tahun kedua artinya 10 tahun ketiga itu nanti fasenya dalam pernikahan apa tapi sebenarnya masa adaptasi dalam pernikahan itu tidak hanya bergantung pada tahun tapi segala hal yang berubah ketika kita ada dalam fase pernikahan itu adalah fase adaptasi sesungguhnya itu seperti itu ya fase ketika kita yang awalnya hanya berdua ya itu fase-fase 2 tahun atau 5 tahun awal fase dimana kita berdua terus tiba-tiba ada anak itu fasenya ada perubahan setiap ada perubahan itu adalah fase yang fasenya berubah adaptasinya berubah adaptasi ketika berdua adaptasi ketika ada anak 1 anak 2 anak 3 terus nanti ketika ada fase lagi ya fase yang namanya perubahan perubahan ekonomi yang mungkin dulunya kosnya rendah tiba-tiba tinggi itu pun harus adaptasi ya kan begitu juga sebaliknya tadinya gajinya mungkin tinggi pendapatannya tinggi tiba-tiba rendah itu juga harus fase adaptasi jadi adaptasi dalam pernikahan itu berdasarkan perubahan-perubahan yang datang dalam setiap fasenya saya percaya itu gitu nah termasuk yang terjadi pada era sekarang pandemi Corona tidak ada yang tidak ada yang siap ya tidak ada yang siap dengan tidak ada yang juga banyak apa ya mempersiapkan gitu ya mempersiapkan fase ini datang dan ini unpredictable ya banyak yang istilahnya dulunya dia long distance tiba-tiba gara-gara Corona karena jadi dekat terus ada yang dulunya dekat terus gara-gara Corona jadi malah menjauh itu dari intensitas berhubungan ya dekat dan tidaknya terus dari fase finansial sangat berpengaruh ada yang tadi seperti yang bilang kehilangan pekerjaan yang gajinya dipotong yang banyak sekali itu artinya kita harus siap menghadapi itu disamping yang lain anak-anak sekolah di rumah ya kan sekolah di rumah anak satu mungkin masih oke ya anak dua anak tiga anak empat anak lima gitu kan di rumah turun aja ke maknya gitu kan belum nanti aduh ya pekerjaan rumah belum nanti ternyata finansialnya sedang bermasalah belum nanti ketika suaminya tidak ada di dekatnya belum nanti belum nanti yang lainnya belum nanti lagi biaya sekolah yang tidak ada diskon mungkin terus berjalan ya kan ya sedangkan merasa bahwa anak itu di rumah ini aku sengajari kok aku tetep kon bayar nah itu kan hal-hal seperti itu tuh luar biasa kayak gitu loh padahal ya gimana tidak tidak ada yang siap dengan kondisi itu tapi kita dipaksa untuk yang siap kalau kata Butejo kita kan harus jadi pribadi yang solutif ya harus solutif gitu loh ya itu kita ambil makna positifnya dari Butejo itu harus solutif nah kalau tanya pada saya ini sifatnya kita diskusi ya gitu sifatnya kita diskusi banyak teman-teman yang mengalami perubahan yang signifikan ketika Corona ini datang yang tadinya dia bergaji tiba-tiba dia harus di rumah ya kan udah di rumah suaminya kena PHK atau mungkin gajinya low jadi turun eh ketemu lagi dia lagi dia lagi eh dia lagi lu lagi lu lagi gitu kan terus ya kan tiba-tiba bukannya suaminya nggak nggak mikirin bagaimana harus mencari uang tapi kan dia mikir juga dia pusing entar dia tidur di rumah tidur kok jadi tidur terus sih itu jadi permasalahan lagi ya kan artinya begini menghadapi kondisi yang sekarang ini artinya yang pertama adalah kita harus sadar sadar dulu sadar jadi kan kesadaran kita gitu bahwa ya kita sedang ada dalam kondisi yang tidak sedang baik-baik saja ya kan tidak sedang boleh ya enggak sih kita dalam kondisi tidak sedang baik-baik saja boleh dong manusia itu up and down ya kadang dia up kadang dia down kebanyakan orang selalu menyiapkan up nya happy nya tapi tidak pernah menyiapkan atau membuat pengaman ketika dia down itu harus bagaimana dia mempersiapkan untuk menjadi pemenang tapi dia tidak pernah mempersiapkan ketika Nek ketika aku kalah itu aku harus bagaimana ini kondisi yang real seperti ini yang pertama sadar dulu ya terima sadar ketika sudah sadar ya yang kedua terima ya kondisinya sedang seperti ini dan yang paling utama adalah kita tidak sendiri ya tidak sendiri itu bukan hanya seorang Novi bukan hanya seorang Dian ya terima itu kita nggak sendiri ini dunia yang merasakan bukan hanya jadi udah kondisinya seperti ini merasa bahwa aku ini manusia yang paling tidak beruntung itu kan rasanya tambah down lagi sadar terima ya setelah itu semua baru kita bisa berpikir yang logis ya berpikir yang logis manusia itu dinamis memang sifatnya hidupnya dinamis dan tidak statis gitu loh ya bis roda bis aja dinamis berputar kan apalagi hidup manusia hidup yang dinamis kadang kita emang harus di atas kadang kita emang harus di bawah kadang kita harus lari kadang kita harus berjalan nah noreona ini pandemi ini membuat kita yang tadinya lari sepuluh langkah kita berjalan gitu baik apa enggak baik aja nggak apa-apa ya nggak apa-apa bahwa kadang kita merancanakan sesuatu hasilnya tidak sesuai kemauan kita nggak masalah oke bicarakan tadi sadar dan terima setelah itu ngobrol dengan pasangan kita bicara sama pasangan kita ya komunikasi itu kunci dari semuanya mau pandemi mau nggak pandemi komunikasi komunikasi itu yang sering membuat relationship entah itu hubungan orang tua dan anak hubungan pasangan hubungan pertemanan hubungan tetangga hubungan yang pekerjaan hancur karena komunikasinya nggak baik ya itu yang terjadi juga terus ketika setelah komunikasi ngobrol lah sama pasangan misalnya ya 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 ya